Halo Gita Lovers, kembali lagi bersama saya Arief di JT Indonesia. Kali ini saya akan kembali mereview sekaligus unboxing produk-produk keren dari JT Indonesia. Setelah sebelumnya kita sudah mereview dan unboxing T10 Series, kali ini ada kakaknya yaitu T11 Series. Bagaimana untuk spesifikasinya? Tonton sampai habis. Nah ini dia untuk T11 Series. Tampilan packagingnya kurang lebih seperti ini. Di bagian depan kita akan mendapatkan informasi seperti gambar dari produk T11 Series. Kemudian di bagian atas juga ada spesifikasi 100 jam standby. Setelah itu di bagian bawah juga ada fitur smart touch control dan ada fitur andalan yaitu noise cancelling. Kemudian di bagian belakang kita juga akan mendapatkan informasi spesifikasi yang lebih detail. Mulai dari versi Bluetooth, kemudian untuk driver, port pengisian dan juga daya tahan baterai. Oke langsung saja kita unboxing produknya. Kita buka. Dalam box pembelian T11 Series kita akan mendapatkan beberapa. yaitu yang pertama yang pasti TWS T11 Series. Kemudian kita juga akan mendapatkan airbar tambahan sebanyak 2 pasang. Dan yang terakhir kita juga akan mendapatkan buku panduan sekaligus kartu garansi. Dan perlu ketahui bahwa JT garansinya sekarang sudah 2 tahun rusak ganti baru dan tukar sepuasnya. Dan seperti ini tampilan dari Case Charging T11 Series. Bentuknya seperti ini. Kita akan buka. Nah seperti ini. Kita ambil. Nah bisa JT lovers lihat disini ada segel ya. Yang mendatangkan kalau produknya masih baru ya. Setiap pembelian yang baru itu akan ada segel plastik seperti ini. Hal ini dilakukan karena saat proses produksi TWS JT, baterai masih dalam koresi standby. Jadi untuk mengaktifkan baterainya JT lovers perlu lepas terlebih dahulu segelnya seperti ini. Kemudian di charge kembali ke Case Charging. Kurang lebih 1 sampai 2 menit. Setelah itu di bagian Case Charging ada lampu indikator yang nyala berwarna biru. Itu artinya airbat yang 2 tadi sudah berhasil kita charge. Dan ketika penuh lampu indikator ini akan mati. Selain itu fungsi kenapa kita harus ngecharge dulu selama 1 sampai 2 menit untuk menghindari airbat berbunyi sebelah atau airbat susah terkoneksi dengan handphone. Oke selanjutnya kita akan coba koneksikan T11 series dengan handphone. Ini sudah saya charge kurang lebih sampai 2 menit ya. Untuk baterainya optimal. Kita pertama-tama kita keluarkan dulu airbatnya seperti ini. Kita pasang. Selanjutnya kita aktifkan pengaturan bluetooth di handphone kita. Kemudian kita tunggu hingga nama JT11nya muncul. Nah disini sudah muncul JT11. Kita langsung klik. Tunggu beberapa saat. Kemudian kita sambungkan. Nah ini JT11 sudah berhasil terhubung dengan handphone. Dan disini juga ada informasi daya baterai yang masih tersisa di airbat JT11. Masih 100%. Oke ini sudah terhubung dengan handphone. Kita akan coba putar musik dan lihat fungsi touch on. Untuk play dan pause teman-teman tinggal klik 1 kali pada airbat kiri ataupun kanan. Contohnya seperti ini. Selanjutnya untuk next ke lagu selanjutnya. Caranya tinggal ditekan sebanyak 3 kali pada airbat bagian kanan. Contohnya seperti ini. Dan untuk kembali ke lagu sebelumnya. Caranya sama. Ditekan sebanyak 3 kali tapi di airbat bagian kiri. Contohnya seperti ini. Untuk menambah volume. Tekan selama 2 detik pada airbat bagian kiri. Contohnya seperti ini. Kemudian untuk mengurangi volume. Sama. Ditekan selama 2 detik pada airbat bagian kanan. Contohnya seperti ini. Selanjutnya untuk mengaktifkan Google Assistant. Caranya tekan sebanyak 2 kali di bagian airbat kiri ataupun kanan. Contohnya seperti ini. Ide google. Open youtube. JT T11 series juga bisa digunakan untuk menerima, mengakhiri dan menolak panggilan. Untuk menerima dan mengakhiri, caranya tinggal disentuh sebanyak 1 kali pada erbat bagian kanan ataupun kiri Contohnya seperti ini Untuk mengakhiri sama, tekan 1 kali pada erbat bagian kanan ataupun kiri Contohnya seperti ini Jika kita ingin menolak panggilan, caranya tekan selama 2 detik pada erbat bagian kanan ataupun kiri Contohnya seperti ini Untuk tips perawatan dan penggunaan dari JT TWS Yang pertama untuk pengisian Untuk case chargingnya, itu diisi kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam pengisian Sementara untuk erbat kurang lebih 1 jam Tapi untuk erbat setelah 1 jam tidak perlu dikeluarkan dari case chargingnya Karena setelah pengisian selesai, case charging akan otomatis mati dan tidak akan mengecas lagi Yang kedua, rutin membersihkan Jadi case charging dan erbat harus rutin dibersihkan dari debu-debu yang menempel Menggunakan tisu basah atau kain lap yang lain Yang ketiga, jangan menyumbat port-port pengisian atau lubang-lubang dari case charging TWS T11 menggunakan kertas atau tisu Keempat, penggunaan secara normal dan rutin akan memastikan baterai dan kondisi erbat tetap dalam kondisi baik dan optimal Dan yang kelima, hindari menggunakan TWS di suhu ruangan dan temperatur yang panas Oke, kita love first, itu tadi cara penggunaan sekaligus unboxing dari JT TWS T11 series Jika ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar atau hubungi kami di nomor di bawah ini Saya Arief pendudu diri, tetap jaga kesehatan dan jadikan harimu lebih baik Dadah Dadah